Halo lor ini saya punya percobaan tanaman ajola ini ini yang dulu pertama saya bikin ini awalnya cuman satu kepel ya kalau dihitung bijian paling 50 biji lembar lah ajolanya sudah kering itu saya saya kasih air di sini di kolam ini bikin ini lalu saya kasih kaskot ini penuh ini hampir sebulan kalau dihitung satu genggam juga enggak nyampe satu genggam itu yang ini ya setelah satu bulan lalu pindah saya pindah ke sini ini saya bikin baru dan ini yang dikasih kaskot ini kasih kaskot yang ini enggak ini perbedaannya kalau yang tidak dikasih kaskot itu cair saya kaskot menggunakan cairan nanti saya tunjukkan ini ada yang merah merah-merah ya mungkin dia kurang nutrisi ya dan ini yang tengah ini sebenarnya hijau itu saya pindah dari sana biar agak untuk membuktikan lah itu perbedaannya seperti itu ya pasti beda ya ini sebenarnya baru paling paling ini satu minggu bisa pindah satu minggu ini bikinan baru kalau ini udah lama sebenarnya ya pertama dari sini paling berapa lembar lah pertama dari sini lalu masuk sana kalau kita pindah ini kalau ini tidak ada tanahnya bersih kalau yang sana ada tanah nanti saya ini uji coba yang bagusan yang mana berarti kan yang bagus tuh tetap yang pakai tanah ada kaskot kalau ini ini saya baru kasih kaskot hari ini pagi berarti kan nanti jadi ada perubahan tidak kalau dipada perubahan tetap tidak tidak saya kasih tanah kalau sana tetap pula udah udah bagus ya ini kaskotnya ini cairan ini hasil dari cucian itu maggot cuci pakai saringan seperti ini masuk sini kucur airnya ini nanti buat pupuk kayak gitu ya ini pemanfaatan kaskot dari kolam kolam sana tuh udah kelihatan dan kolam sini udah kelihatan bahwa ini kurang nutrisi Oh ini lor biasa dihinggapi lalat beset ini buat minum banyak kalau pagi cuman ya gitulah ada mangsa biasa disamberin terus sama burung gereja nah ini lor kita mau panen mau ambil ajola untuk pakan anak bebek ini tahap percobaan ya kalau untuk ajola kasih pakan bebek campur pur campur pakan fermentasi udah biasa saya udah sering-sering mempergunakan ini kita ngambil dari sawah-sawah hari kali nah ini untuk percobaan sebenarnya uji coba ini saya padukan dengan pakan makut jadi bagaimana reaksinya nanti protein tumbuhannya ini protein nabati ya protein nabatinya dari ajola protein hewaninya yang tinggi ya saya ngambilnya dari makgot dan semacam jat asam 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 amino semacam gitu ya saya menggunakan fermentasi menir lalu campur juga sama pur pur sekitar 20% menir itu sekitar 30 sampai 40% ya jadi sisanya yaitu ajola sama maggot nanti kita lihat nah ini lor seperti yang terlihat dalam tayangan ini ada maggot ada pur ada fermentasi fermentasi menir ini saya padukan lalu saya tambah ajola kalau untuk saat ini saya tidak menimbang karena ini baru tahap pemberian percobaan ya kalau maggot sudah biasa sudah hampir dua hari lah saya kasih maggot cuman untuk ajola ini belum dikasih baru kali ini makanya semua itu enggak saya timbang karena masih uji coba kalau pakan ini yang tiga komponen ini atau empat komponen ini ya berhasil atau habis dalam satu hari baru kita timbang ke posisinya berapa-berapanya jadi saya tidak menimbang ya kenapa ya kalau menurut saya belum saatnya karena ini kan baru tahap pemberian percobaan kalau pun kita timbang kan percuma mungkin setelah ini baru satu kalau sudah satu hari baru kita timbang nah ini lor kandang yang dibawahnya terdapat maggot becek ya biasa kalau pertama becek nanti setelah dua tiga hari sampai 15 hari itu akan pemah biasa standar penting bagi kita pemberian air kepada anak bebek itu kita atur ini nanti saya tunjukkan cara pembelian air cara pemberikan air tuh sirkulasinya nanti saya saya jelaskan kenapa tidak menggunakan langsung tanki atau galon ya nah begini lor reaksinya ini baru baru melihat ajola dia kalau maggot ya udah paham udah sering saya kasih sekitar dua tiga hari yang lalu karena ini kan oh baru kemarin dua hari yang lalu ini bebek tuh usia tiga hari empat hari hari ini dia sangat gesit sekali kalau ketemu maggot tuh ya reaksi seperti ini dicoba ini sekarang di dalam kandang di dalam box sebenarnya saya kurang suka kalau penempatan anak bebek di dalam box ini ya masalahnya ya nah itulah kalau saya taruh di luar di kandang tuh disamperin sama garangan ada pemangsanya jadi kalau dibiarkan habis juga nantinya nah seperti ini lor pemberiannya ya sangat gesit sangat lincah dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kalian tahu bisa apa ya menambah wawasan menambah pengetahuan kalian bahwa untuk memberikan pakan yang lebih murah yang lebih mudah seperti ini gitu ya lor nah ini lor saya menguncur cara pemberian air jadi atasnya ada tanki yaitu bekas yurid lubangnya saya tusuk menggunakan kayu jadi otomatis dia penetes lewat kayu itu jadi seperti paralel seperti itu nggak menggunakan saya tidak menggunakan selang kalau selang itu terlalu deras makanya saya menggunakan kayu nah ini saya saya tusuk lagi dia berkeluar kalian bisa lihat dia mengucur apa ya deras nanti kalau kita masukkan lagi dia akan tersumbat ini ini hanya saya memberikannya hanya menetes jadi tetesan tetesan ini mengairi wadah ini tidak saya tidak menggunakan tanki karena kalau tanki itu dia anak bebek itu mandi jadi otomatis makut yang dikolong itu akan basah akan nah ini kan saya atur akan seperti ini akan berupa tetesan ini tetesan tetesan ini ini juga akan meluap melimpah cuman kapasitasnya saya atur bahwa kalau seharian yang diminum dan tetesan itu lebih banyak diminum ya otomatis kan ya air selalu ada tapi tidak menggenang nah seperti itu buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan ikuti terus apa yang sering saya bagikan dan mudah-mudahan ini dapat membantu kalian dan untuk para pemula jangan takut untuk berimajinasi ya lor jangan takut bereksperimen setelah kalian berimajinasi dengan apa yang kalian sukai ada yang yang kalian suka yang kalian dapat silahkan ekspresikan dan praktekkan ya mudah-mudahan ini dapat membantu kalian saya tidak panjang lebar untuk kali ini cukup sekian ya lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih